Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat link atau tautan untuk panggilan suara di WhatsApp ataupun video call. Dan ini bisa dilakukan untuk konferensi ya, seperti kita melakukannya di Zoom. Nah, di sini untuk membuatnya ini sangat mudah sekali, silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, dan untuk melakukannya, di aplikasi WhatsApp ini tinggal kita pilih bilah panggilan. Kemudian di sini akan kita temukan buat tautan panggilan. Kita klik saja. Berikutnya di sini akan kita temukan sebuah link ya. Tinggal kita atur ini linknya untuk video call atau untuk panggilan suara. Di sini jenis panggilan bisa kita atur, bisa video ataupun suara. Jadinya kalau video sama seperti konferensi yang di Zoom ya. Kita pilih salah satu misalnya video. Kemudian linknya ini silakan kita share. Baik itu melalui WhatsApp ataupun di jaring sosial lainnya. Ya, kalau misalnya melalui WhatsApp, tinggal kita pilih kirim tautan via WhatsApp. Berikutnya tinggal kita pilih untuk kontak yang akan kita ajak konferensi atau video call bersama-sama. Baik itu dari grup ataupun perorangan. Contoh, untuk linknya ini saya share di grup. Kemudian untuk perorangan juga. Jika sudah, kemudian kirim. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan kata-kata. Misal di bagian bawahnya kita tambahkan pukul 0800. Nah, sengaja saya tambahkan biar orang yang menerimanya akan tahu bahwa untuk video konferensi akan dilakukan pukul 0800. Kemudian kita kirim. Oke, berikutnya teman yang telah menerima link tadi yang telah kita bagikan akan bisa bergabung ke video call ataupun panggilan suara yang telah kita buat. Caranya dia tinggal mengklik tautan atau linknya. Maka video call bisa dilakukan. Tinggal pilih saja gabung. Nah, berikutnya tinggal kita menunggu untuk peserta lainnya. Oke, dan untuk fitur ini baru bisa di sebagian aplikasi WhatsApp saja ya. Tentu saja WhatsApp resmi bukan mod. Dan WhatsAppnya ini adalah WhatsApp yang masih versi beta. Dan buat kalian yang ingin mencobanya, silakan update WhatsApp kalian ke versi beta terbaru. Untuk linknya ada di deskripsi video saya ya. Tinggal kalian klik saja lalu lakukan update. Tetapi kalau misalnya gak bisa, jangan heran ya. Karena ini masih terbatas. Oke, sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.